Jumat pagi saya dikagetkan dengan email dari Okta Investama Berjangka yang menyatakan bahwa mereka resmi berhenti beroperasi. Apa mungkin broker yang resmi di Indonesia dan terregulasi di BAPEPT bisa tutup secara tiba-tiba? Atau mungkin ini hanya berita hoaks? Atau bisa jadi websitenya kena hack? Pada 23 September hari Jumat tahun 2022, saya dapat email dari Okta Investama Berjangka. Mungkin kalian juga dapat email yang sama ya jika kalian trading di broker Okta Investama Berjangka. Nah yang isinya seperti ini, Halo Ilham Junior Pratama, kami ingin berbagi berita penting mengenai kegiatan kami. Okta Investama Berjangka mengambil keputusan untuk mengalihkan fokus bisnisnya dan berkonsentrasi pada peningkatan pengetahuan finansial dan edukasi di bidang keuangan dan investasi. Ini merupakan prioritas dan akan terus diutamakan oleh kami karena kami tahu betapa ini penting bagi Anda. Kami memutuskan untuk menghentikan operasi Pialang Berjangka di Okta Investama Berjangka agar mencapai tujuan tersebut yang dimaksudkan nasabah kami tidak bisa melakukan deposit, membuka order baru, atau menutupnya. Silakan ambil langkah-langkah berikut untuk memastikan bahwa Anda menyelesaikan kegiatan dengan Okta Investama Berjangka secara halus. Ini tampaknya seperti translate dari Inggris ke Indonesia soalnya ini tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau yang benar. Nah yang pertama, ciptakan permohonan penarikan dana Anda melalui aplikasi mobile ataupun melalui situs web untuk menarik keseluruhan dana Anda. Harusnya kan buat permohonan, ini kan ciptakan. Nah itu berarti kan translate yang kurang baku mungkin ya dari bahasanya. Nah lalu yang kedua, dalam waktu dua hari kerja ini mohon ditutup semua order yang telah dibuka untuk menghindari penutupan order secara otomatis dengan harga pasaran yang sedang berlaku. Nah ini saya dapat email hari Jumat. Nah otomatis saya kaget dong, broker yang resmi di Indonesia dan teregulasi di Bapeti bisa secara mendadak melakukan penutupan atau pemberhentian operasional. Nah disini saya panikkan. Kenapa saya panik? Karena memang dana saya di broker Okta Investama ini cukup besar ya. Besar bahkan ya teman-teman. Namun saya tidak akan menyebutkan nominalnya berapa. Oke, lalu saya langsung cek ke website dari Okta Investama itu sendiri. Nah tampilannya seperti ini. Disini ada tulisan, kami menghentikan operasi pialang berjangka kami. Tolong baca pengumuman penuh. Oke, nah isinya seperti ini. Nah sahabat terhormat, kami ingin berbagi berita penting mengenai kegiatan kami. Okta Investama berjangka mengambil keputusan untuk mengalihkan fokus bisnisnya dan berkonsentrasi pada peningkatan pengetahuan finansial dan edukasi di bidang keuangan dan investasi. Kurang lebih sama seperti yang ada isinya di email ya teman-teman. Nah ini kurang lebih sama seperti di email intinya. Nah, jadi gini saya sedikit cerita ya teman-teman. Saya pernah belajar dan bergelut juga di dunia yang namanya bug hunter. Jadi dimana saya itu pernah belajar untuk mencari dimana sih bagian bug di suatu website. Dimana sih bagian kelemahan di suatu aplikasi. Nah, saya bobol. Nah, setelah saya bobol. Setelah saya istilah kasarnya itu hack ya. Nah, setelah saya bobol. Lalu saya beritahukan kepada pihak yang bersangkutan. Misalkan kepada Okta Investama berjangka. Bahwa di website Anda ini ada bug yang bisa dibobol oleh para hacker. Lalu dibetulkanlah oleh saya sendiri. Nah, itu adalah bug hunter ya teman-teman. Nah, jadi menurut saya pribadi jika melihat tampilan website dari Okta.id dari Okta Investama berjangka ini menurut saya pribadi adanya aktivitas peretasan ya teman-teman atau adanya aktivitas hacking di website dari Okta Investama berjangka menurut dari penilaian saya pribadi dan pengalaman saya pribadi. Karena kalau misalkan broker Okta Investama ini memang menutup aktivitasnya di perusahaan pialang berjangka atau di suatu broker ya, otomatis seharusnya tidak ada pemberitahuan atau pop-up seperti ini yang berada di tampilan awal yang menghalangi tampilan sebenarnya dari website Okta Investama berjangka seharusnya tidak ada di luar atau di tampilan dashboard seperti ini tapi di dalamnya kalau misalkan resmi atau berada di biasanya di about use atau di tentang kami ya, atau di pengumuman setelah para trader login baru ada pengumuman seperti ini harusnya nah, berhubung ini ada di luar bug-nya ada di luar tampilan dari Okta Investama di website-nya berarti ya, kesimpulannya ini menurut saya pribadi kena hack ya teman-teman nah saya tidak berpikir terlalu jauh ya teman-teman pada intinya baik Okta Investama benar-benar tutup ataupun kena hack saya akan tetap menginformasikan kepada member-member saya atau kepada trader-trader yang trading di Okta Investama untuk melakukan penarikan dana secepatnya karena sama-sama saja untuk lebih aman lebih baik tarik dulu dananya seperti itu ya teman-teman nah, lalu kalian harus nonton sampai beres ya ini ceritanya menarik nah, lalu saya membuat pengumuman di grup saya di grup tele sekalian promosi juga ya buat kalian yang ingin gabung di grup tele saya untuk signal dan belajar trading gratis ya teman-teman bisa lihat linknya ada di deskripsi oke kalian klik nanti dituju langsung ke telegram oke disini saya mengumumkan di grup saya bahwa untuk yang sudah melakukan deposit di broker Okta Investama berjangka silahkan untuk melakukan withdraw sekarang juga dan menutup transaksi sekarang juga oke kalian tidak perlu panik dengan kejadian seperti ini selama kalian bertrading di broker yang di bawah perlindungan BAPEPT dan OJK mengapa demikian alasan saya merekomendasikan broker ini Okta Investama berjangka karena berada di bawah perlindungan resmi dengan legalitas resmi di Indonesia jadi jika broker akan menutup pergiatannya akan ada informasi langsung kepada kalian untuk melakukan withdraw tidak kabur seperti broker-broker yang ada skema ponzinnya atau tidak resmi seperti di luar sana seperti itu ya kurang lebihnya nah ini di hari yang sama ya teman-teman di hari yang sama nah singkat cerita member-member di grup saya sudah melakukan withdraw dan ada yang sukses juga kebanyakan sih sudah sukses masuk ya penarikan dananya teman-teman nanti di akhir saya akan tunjukkan cara untuk melakukan penarikan dananya bagi kalian yang mengalami kesulitan saat melakukan withdraw oke nah lalu dua hari kemudian Jumat satu minggu Senin Senin sudah pada masuk dana di member-member saya dana di Okta Investama masuk ke para trader yang termasuk dari member-member saya oke nah pada hari Senin pada hari Senin saya mencari informasi lagi apakah benar saya masih penasaran sebenarnya apakah benar Okta Investama ini menutup kegiatannya oke nah disini saya mendapatkan berita update dari The Tick Finance pada hari Senin 26 September 2002 eh 2022 jam 12 siang lebih 35 waktu Indonesia Barat bahwa pialang Okta atau broker Okta Investama Banting Setir jadi perusahaan edukasi keuangan seperti itu isinya teman-teman oke nah dari situ saya udah yakin nih ah udahlah ini Okta Investama berjangka emang tutup kayaknya gitu jadi yaudah dana-dana para member juga udah pada balik semua gitu udah melakukan penarikan nah seperti itu lalu pada hari yang sama Senin sekitar jam 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 3 sore ya sekitar jam 3 sore dari salah satu member saya ada yang belum masuk dananya ya kang mohon bantuannya dana saya di Okta sampai saat ini belum cair dan informasi pun dari Okta tidak ada dia melakukan withdraw sebesar 100 USD saya balas coba chat via bantuan live chat kan di web Okta karena saya sendiri belum dijawab ya teman-teman di live chatnya saya pun belum direspon di saya pun belum direspon ini sama CS nya kata saya dana saya lumayan besar soalnya emang bukan lumayan lagi emang besar gitu nah ini emailnya compliance saya sudah email juga dan chat pun tidak dijawab-jawab coba besok saya telepon juga ke Okta nya thanks kata member saya oke nah dari situ sekitar maghrib ya sekitar maghrib ini kalian harus lihat ya sekitar maghrib saya searching searching kan searching searching saya masih ragu gitu ini broker resmi kenapa bisa mendadak kayak gini nah saya searching searching ternyata saya dapat dari saya tidak akan sebut ya sumbernya dari mana intinya beredar ada surat klarifikasi dari Okta investama berjangka nah ini entah jelas atau enggak ya teman-teman di kalian tapi ini saya akan perbesar ya teman-teman supaya lebih jelas nah ini dari Okta Investama berjangka Jakarta 26 September 2022 nah perihal klarifikasi ke seluruh influencer dan brand ambasador yang terhormat seluruh influencer dan brand ambasador PT Okta Investama berjangka dengan hormat sehubungan dengan adanya pemberitahuan bahwa PT Okta Investama berjangka melakukan penutupan operasional maka dengan ini kami sampaikan bahwa pemberitahuan itu tidak benar sistem penerimaan nasabah online kami mengalami gangguan diakibatkan oleh peretasan di pihak luar atau dihack oleh pihak luar namun kami sampaikan bahwa seluruh dana nasabah dalam kondisi aman dan berada di lembaga clearing berjangka PT Indonesia Clearing House kami mohon kepada seluruh influencer dan brand ambasador PT Okta Investama berjangka untuk memberikan informasi resmi dari PT Okta Investama berjangka apabila kami temukan adanya pihak yang memberikan informasi tidak benar maka akan kami tindak secara hukum demikian surat pernyataan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Direktur Utama Rizky di Arizona Okta Investama berjangka seperti itu surat klarifikasi dari Okta Investama berjangka teman-teman nah lalu jam 9 malam ya jam 9 malam detik finance update lagi di hari yang sama dengan judul Okta Investama berjangka bantah stop operasi dan banting setir oke yang isinya bahwa pialang berjangka Indonesia Okta Investama berjangka sempat dikabarkan akan menutup operasionalnya namun perusahaan membantah berita ini dan menyebut tidak melakukan penutupan operasional sehubungan dengan adanya pemberitahuan bahwa PT Okta Investama berjangka melakukan penutupan operasional maka dengan ini kami sampaikan bahwa pemberitahuan itu tidak benar kata perusahaan dalam keterangan tertulis Senin 26 September 2022 nah sepertinya surat klarifikasi ini diberikan kepada detik finance mungkin Okta Investama berjangka menjelaskan sistem nasabah online di perusahaannya mengalami gangguan penyebabnya adalah peretasan dari pihak luar atau hack dari pihak luar peretasan dari pihak luar jadi intinya kena hack tapi kesimpulannya bahwa penilaian awal saya tadi bahwa websitenya kena hack dengan tampilan tampilan yang saya kenali biasanya itu kena hack ternyata mungkin benar tapi masih mungkin teman namun kesimpulannya mau benar ataupun tidak Okta Investama menutup perusahaannya ataupun malah kena hack itu sama tetap bahaya jadi alangkah lebih baik untuk lebih amannya kita melakukan penarikan saja seperti yang disini ada ya teman untuk melakukan penarikan nah namun Okta Investama Berjangka menjamin seluruh dana nasabah dalam kondisi aman dana tersebut berada di lembaga clearing berjangka jadi setiap dokter yang resmi diawasi oleh BAPFT maka dana seluruh trader ada di lembaga clearing berjangka yaitu PT Indonesia Clearing House ya teman teman nah untuk nasabah yang ingin menarik dana mereka bisa melakukan tahapan berikut pertama siapkan foto KTP asli apabila foto dan KTP kurang jelas nasabah bisa melampirkan dokumen tambahan seperti SIM kedua foto tabungan atau bukti kepemilikan rekening atau bukti buku alamat buku rekening atau bukti alamat nah kalau misalkan yang embanking kalian bisa menggunakan QRIS ya teman nah lalu ketiga statement terakhir contoh seperti ini misalkan saya ingin melakukan seluruh eh sorry saya ingin melakukan penarikan dana keseluruhan dana yang ada di Okta Investama berjangka misalkan seperti itu nah yang keempat sebutkan jumlah dana yang akan ditarik lalu dokumen bisa dikirimkan melalui email support at mile dot okta dot ko dot id nah seperti itu ya teman teman untuk cara melakukan withdrawnya jadi intinya mau gak mau kita harus melakukan withdraw terlebih dahulu ya teman teman ya mudah mudahan Okta Investama tetap menjalankan aktivitasnya di perusahaan pialang berjangka dan kita bisa bertrading lagi di Okta Investama berjangka karena yang resmi di Indonesia seperti itu ya teman teman mudah mudahan namun alakal lebih baik kalian tarik dulu dana kalian nah jika informasi ini bermanfaat kalian boleh share ke teman trader kalian agar semuanya tahu informasinya seperti apa dan untuk segera melakukan penarikan terlebih dahulu untuk mengamankan dana kita semua ok saya jin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh